Dodi Sudrajat Dan almarhumah Vanessa Angel Kini, beredar tudingan terbaru Adanya dugaan pinjaman online Yang diperkirakan oleh netizen merupakan dirinya Meski itu belum pasti kebenarannya Namun, akun Instagram memberi clue Yang mengarah kepada dia Akun gosip di Instagram bernama AdPlayItSafeBabyOfficial Membeberkan informasi terbaru Bahwa adanya sosok yang terjerat Dalam pinjaman online Ternyata Ada yang lagi terjerat pinjol loh, babies Clue Mimin gak mau sebut nama Tapi yang jelas Orang yang Mimin maksud Bakalan adain acara gede-gedean Sampai pasang tenda gede-gedean Dan ngundang 200 orang Acara tersebut dilaksanakan tanggal 14 nanti Tulis sang admin Dalam postingan Instagram Tentunya Banyak netizen yang berspekulasi Dalam komentar Dan banyak menyerat nama ayah Dari almarhumah Vanessa Angel Dodi Sudrajat Belum tahu Beneran Dodi apa bukan Tapi CDS Pernah bilang Kalau mau ngadain 40 harian almarhumah FA Pengajian sekalian Mayang mau nyanyi Gitu tulis Nathan Banyak pihak menuding Bahwa itu dirinya Walaupun belum ada konfirmasi Atas perihal ini Dodi punya banyak usaha Meski begitu Dodi dikenal sebagai pengusaha bisnis Jual beli mobil Selain itu Dia juga diketahui Memiliki beberapa toko Sebelum menikah dengan Bibi Ardiansa Vanessa Angel Memberi asuransi Dengan membuat nama ayahnya Dodi Sudrajat Dan adiknya Mayang Luciana Fitri Sebagai ahli waris Ternyata Pekerjaan ayah Vanessa Angel Tersebut adalah Sebagai pengusaha bisnis Jual beli mobil Selain itu Dia juga diketahui Memiliki beberapa toko Bahkan Dodi Sudrajat Sempat menjadi manajer Dari Vanessa Angel Ketika usianya Masih 14 tahun Namun Dalam sebuah postingan Instagramnya Terlihat Dodi Sudrajat Juga memiliki jabatan Di Badan Nasional Penanggulangan Mencana Atau BNBP Banyak belajar dari beliau Semakin padi berisi Semakin merundu The power of leadership Direktur BNBP Kita Bapak Jarwansa Tulis Dodi Sudrajat Dalam postingan Instagram Mengenakan atribut BNBP Dan menyebut Orang yang berfoto Bersama dirinya Sebagai direkturnya Menandakan bahwa Dodi Sudrajat Merupakan salah satu Bagian dari Badan pemerintah Terima kasih telah menonton!